Halo, good evening guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya ya. Ya, good evening Mbak Lina, Mbak Maya, Mbak 075, itu Mbak siapa ya? Mbak Wina, halo Mbak Wina, Mbak Dewi, halo. Ya. Ya, halo, halo juga. Oke, how are you guys? Ya, itu yang ditanya malah pergi ya. Hehehe, who are you today? How is your weekend? Okay, good. I'm fine. Thank you. Ini baru ada lima orang. Baik, kita langsung saja mulai saja ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ada yang susah masuk? Ya, good evening Mbak Enas. Baca Enas, good evening. Siapa Mbak Maya yang susah masuk? Siapa? Enroll atau gimana? Pak Jayanti. Oh. Gitu ya? Padahal saya nggak pakai enroll-endroll segala. Maksudnya, ya normal saja gitu. Mungkin koneksinya. koneksinya ada masalah ya. Ya, jaringannya. Ya. Disuruh coba lagi aja Mbak. Coba lagi, di restart HP-nya. Kalau memang lewat HP, silakan di restart gitu HP-nya. Kemudian ulangi lagi. Gitu. Oke, baik. Kita mulai saja. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ini ya. What makes a complete sentence? What makes a complete sentence? Ya. Kita sudah belajar mengenai apa itu simple sentence, apa itu compound sentence, dan apa itu complex sentence. Masih ada yang ingat? Ya, memang pakai Google Chrome lebih mudah masuknya. Oke. Kita review sedikit ya. Apa itu simple? Apa itu simple sentence? Ayo, masih ada yang ingat? simple sentence, apa itu compound sentence, dan apa itu complex sentence. Subject dan Subject dan ya Subject dan verb atau perdikat. Subject plus verb. Verb ya. Oke. Kita ulangi lagi deh ya. Sekilas. Mengenai apa itu simple, compound, dan complex. Oke. Kita lihat. What makes a complete sentence? Oke. Yang pertama adalah simple sentence yang terdiri dari single subject and predicate. Seperti contohnya Rian reads. Rian membaca. kemudian disini ada ditambah ada adjective, adverb, dan repositional. The brown dog with the red color always sparks loudly. Adjective adalah brown. Subjectnya adalah dog. Adverbnya ada with the red color. always adverbnya. Always. Always bark loudly. Adverb lagi. Kemudian yang ketiga, the dog barked and growled loudly. Joining several nouns. The dog barked and growled. Menggogong dan menggeram. Jadi simple itu bisa menggabungkan dua noun, dua kata benda, atau menggabungkan beberapa kata sifat, kata keterangan, dan kata imbuhan. Atau juga subjek ditambah predikat atau verb. Nah. Itu untuk simple ya. sekarang untuk yang kompon. Kompon sentence itu terdiri dari dua atau lebih kalimat simple, kalimat sederhana yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung and, but, or. tapi masih satu kalimat, masih satu pembahasan, kayaknya sepertinya, seperti cantar di bawah ini. The sun was sitting in the west and the moon was just rising. Kemudian, I walk to the shop but my husband drove. jadi, ada menghubungkan dua kalimat atau lebih dengan menggunakan kata hubung and, dengan menggunakan kata hubung but, dengan menggunakan kata hubung or, itu ke kompon. Nah, kemudian apa itu yang kompleks? Nah, kompleks itu terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Indu kalimatnya, my mother likes dogs and dad don't bark. Nah, ini adalah anak kalimat. Aduh, sorry. Baik, ya, Waalaikumsalam, Mbak Fitri dan Mbak Neng Lili, silakan, take a seat, please. selamat malam semuanya. Baik, kompleks itu menghubungkan atau terdiri dari ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Induk kalimat itu bisa independen atau berdiri sendiri. Ini induk kalimat, in-kal. Induk kalimat. kalau ini ada an-kal. An-kal atau anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri atau saling tergantung dengan induk. Namanya juga anak kan, pasti keinduknya. anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, don buck. Siapa yang tidak boleh menggonggong adalah dog. Jadi, dia harus mempunyai keterangan selanjutnya. karena tidak bisa berdiri sendiri. Sampai sini masih ada pertanyaan tidak mengenai simple, compound, dan complex sentence? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya ya. Tidak apa-apa, saya yang nanya. Sudah siap. bisa diartikan keterangan atau penjelasan tidak, Pak, yang kompleks ini? Ya, bisa. Jadi, maksudnya kompleks, kalimat kompleks adalah menjelaskan satu atau dua atau lebih idenya yang mempunyai lebih dari satu verb. Nah, verbnya itu lebih dari satu. Oke, yang kompleks bagaimana? Kompone juga ada dua verb, ada dua to be, tetapi masih satu rangkaian kalimat. Dan masing-masing kalimat bisa berdiri sendiri. Namanya juga kalau kompleks itu terdiri dari dua atau lebih kalimat sederhana. Nah, namanya kalimat sederhana itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan and, but, dan or itu bisa berdiri sendiri. my husband drop the moon was just rising I might visit my friends she didn't like the actor nah, itu masih bisa berdiri sendiri kalau kompon tetapi coba lihat yang kompleks kompleks itu mempunyai dua verb juga light dan park tetapi kedua kalimat ini mempunyai ide yang berbeda ide yang berbeda maksudnya yang pertama itu kita berbicara tentang dog anjingnya anjingnya itu disukai oleh ibu tetapi ide yang kedua itu tidak ada hubungannya karena kalimat yang kedua itu merupakan anak kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri gitu loh ya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan mbak inilah take a seat please begitu mbak baik kalau tidak ada pertanyaan lagi saya yang bertanya mengenai tiga hal minggu kemarin saya bertanya tiga hal sudah beres belum apakah tiga hal itu halo ini gak ada yang respon ya oke good good job ya mbak wina wina wabae yes tentang adjective adverb dan preposition ya itu itu kan tugasnya kan kemarin kan disuruh mencari adjective adverb dan prepositional apa itu adjective apa itu adverb dan apa itu prepositional baik saya akan atau satu orang silahkan siapa yang mau menjelaskan apa itu adjective atau apa itu adverb dan prepositional baik baik sekarang siapa yang ingin menjelaskan apa itu adjective yang sudah mencari di internet kemarin tugasnya satu orang aja apa itu adjective siapa yang yang mau maju ini menjelaskan apa itu adjective yaudah yang mau maju tiktok tiktok cek cek 123 oke akhirnya ada yang mengetik yes adjective adjective itu adalah kata sifat bentuk kata sifat untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti orang kata sifatnya itu noun noun itu kata benda pronoun itu adalah kata ganti kata sifat betul ada yang contohnya yang Mbak Lina Andrea ini berikan clever pretty smart stupid itu termasuk adjective kata sifat kata sifat bagian dari part of speech yang digunakan memodifikasi kata benda dan kata ganti ya sama saja noun dan pronoun jadi untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti menjelaskan secara kata sifatnya baik saya coba berikan contohnya apa sih adjective itu disini ada gambar teman-teman bisa gak lihat gambarnya bisa lihat gambarnya mbak atau terlalu kecil nanti saya perbesar oke saya sudah besarkan ya kita lihat ya walaikum salam mbak afu good evening please take a seat oke ini ya ini ada kata sifat oke adjectives ya walaikum salam good evening ya it's okay mbak please take a seat oke kita lihat disini adjective atau kata sifat itu dibagi dalam 8 kategori ya ada kategori warna ukuran suaranya bentuknya bentuknya nomornya atau jumlahnya rasanya rasanya cuacanya dan yang terakhir adalah tekstur atau permukaannya jenis permukaannya ya oke contoh yang pertama adjective dalam hal warna itu ada blue red green black orange purple yellow pink dan lain-lain itu termasuk kategori warna adjective kategori warna atau color oke sekarang adjective kategori ukuran atau size itu ada big ada small gigantic short ada tall ada yang kurang paham artinya apa itu big apa itu small apa itu gigantic short tall great ya tahu ya semuanya ya itu adjective atau kata sifat dalam kategori ukuran sekarang kategorinya kategori suara atau level suara ya loud quiet nice faint pleasant nah listen ya listen itu redup redam meredam ya selesan itu redup redup faint faint ya faint itu dalam hal kategori suara ya ya baik selamat datang mbak kayandi nur fikri ya selamat datang baik itu kategori adjective kategorinya suara ya sekarang adjective dengan kategori shape atau ukuran ya bentuknya itu egg atau oval round atau ber radius beradius maksudnya tidak lancip ya ada circle di ujung ujung lancipnya itu round shape shape bentuknya boxy tebal square itu bentuknya segi 4 triangular bentuknya segi 3 itu kata sifat dalam bentuk shape ya atau bentuk atau wujud shape itu ya sekarang ke bagian kategori kelima adalah jumlah adjective atau kata sifat dalam bentuk jumlah ada view beberapa many banyak 20 1 60 itu termasuk adjective ya adjective itu adalah yang mendeskripsikan atau yang menjelaskan noun kata benda kemudian ada soal rasa soal rasa rasanya ada sweet sour bitter salty tangy ini tinggal diartikan saja lewat kamus ya kemudian weather dalam hal swaca jadi ada kata sifat yang menjelaskan swaca misalkan mendung itu cloudy berangin angin puyuh itu windy hujan terus rainy terang terang beneran adalah sunny misalkan biasa biasa aja ya mild ringan ringan ada yang menjelaskan tentang texture texture atau bentuk permukaan bentuk permukaan ya texture 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 itu teksturnya ada lembut ada tekstur kasar rough smooth rough bumpy ada yang bergelombang slimmy itu yang kurus fury itu lembut ada bulu-bulunya lembut fury nah gitu itu adjective teman-teman bisa explore bagaimana dan apa itu ya contohnya ya kategori adjective itu mudah untuk diingat karena ada pengelompokannya sendiri apa itu adjective dalam color dalam size dalam sound shape number taste weather and texture jadi ada delapan kategori disini big big great mana maksudnya size kalau tadi stupid diligent clever itu maksudnya ke ke describe pronoun kalau ini describe noun kalau describe pronoun atau kata ganti ya itu yang pintar menunjukkannya pintar stupid bodoh clever cerdas diligent smart itu kepada kata ganti orang atau pronoun gitu letaknya gimana sih kalau adjective itu adjective itu letaknya sebelum noun sebelum atau sesudah noun contohnya the red strawberry tastes sweet rasa strawberry merah itu manis itu contohnya adjective ada pertanyaan atau kata sifatnya ada pertanyaan w o o Terima kasih. 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 Contoh kalimatnya. Ambil. Pick. That you want to make an example. Semuanya. Semuanya. Gigantik. Gigantik. Gigantik itu sifat giant. Sifat yang besar. Yang hebat. Yang mahadasyat. Gigantik. Gigantik. There is. Gigantik. Earthquake in Japan. Each year. Setiap tahun. Every year. Huge. Yeah. Yeah. Gigantik. Gigantik. Yeah. Yeah. Mahadasyat. Yah. 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 Yang melakukan. Yang telah. Keharian. Yang telah. Yang telah. Yang telah. Terima kasih. ke gempa buminya kemudian tadi ada yang request buat kalimat taste ya itu ada kayak lo yang taste the strawberry the sweet strawberry the color of the sweet strawberry is red the red strawberry taste sweet manis sweet sour bitter salty tangy beautiful itu termasuk adjective ya maksud saya bukan hanya adjective itu bukan hanya di tabel sini saja mbak ya jadi beautiful itu termasuk ke describe noun dan pronoun tapi disini ke kata kata sifat murni itu ya kalau disini kategorinya berdasarkan 8 kategori ini secara umum ya kalau yang tidak ada disini kayak smart clever beautiful itu kan kata sifat kata sifat untuk menyatakan kata ganti orang gitu beautiful ataupun noun ya pemandangan misalkan noun misalkan apa ya pito pito atau pito there is a beautiful view in pito itu di kilong misalkan there is a beautiful landscape in taiwan there are so many beautiful landscape in taiwan beautiful landscape seperti itu ya nah itu contohnya gimana mbak maya so dizzy gimana mbak wina tadi kata tanya sama pengelompokan termasuk adjektif enggak pak maksudnya gimana mbak wina can you repeat your question ya banyak banget ya adjective banyak banget ya mbak dewi juga tuh ya kasih contohnya bagus nice girl with a round face nah dengan wajah yang bulat nice girl with a round face nah itu udah bagus itu ya nice itu menjelaskan siapa sih yang nice itu adalah girlnya sedangkan face wajah wajahnya gimana bentuknya round bentuknya bulat seperti itu oke my sister is not only beautiful but also tall ya ya good seperti itu betul sama ya saudara perempuan saya tidak hanya cantik tapi juga tinggi itu artinya dizzy dizzy ya dizzy pusing kata sifat ya dizzy the sky is very cloudy this sky is very cloudy ya itu menjelaskan sky ya ya rally mau balapan dimana mau rally dimana itu ya oke saya rasa semuanya sudah paham ya mengenai konsep adjektif masih ada yang bingung Mbak Maya Mbak Wina Mbak Lina Mbak Dewi Mbak Cenas Mbak Alfian Mbak Neng Mbak Fitri Mbak Bintang Mbak Nila Mbak Nona Mbak Muti Mbak Afu Mbak Atun Mbak Jayanti Mbak Siti Mbak Mia gimana silahkan bertanya ya so jangan malu-malu silahkan bertanya malu juga itu bah adjective ya shy don't be shy don't be shy jangan malu misalkan Richard Richard a boy a shy boy gitu ya shy boy Richard adalah cowok pemalu Richard a shy boy ya kalau mengartikan tinggal lihat kamus saya juga kadang-kadang masih lihat kamus Mbak malah sering melihat kamus untuk artinya apa sih maksudnya gitu saya lihat kamus jadi kamus itu bukan berarti kita tidak tahu ya maksudnya gini loh kamus itu harus dipakai nanti bisa salah arti jangan jangan gengsi jangan malas membuka kamus apalagi bahasa Inggris adalah bukan bahasa ibu bukan bahasa ibu kita maksudnya bukan bahasa utama kita bahasa bahasa Inggris adalah bukan bahasa utama bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama Bahasa Inggris bahasa mata bahasa hari ini want me to help you yes, yes kalau uas gak boleh liat kamus ya tergantung tergantung perintahnya kalau silahkan terjemahkan selama ini ada uas atau UTS gak seru nerjemahin kalau ada yang seru nerjemahin berarti teman-teman coba terka menerka apa artinya jangan liat kamus berarti tapi kalau misalkan konteksnya berbeda silahkan buka kamus, no problem ancient kuno ya ancient here oke, mbak Jayanti ada pertanyaan perbedaan cara pengucapan here disini dan here nah, coba ya saya coba, saya coba can you sit here can you hear nah, ada bedanya gak sebenarnya itu pengucapannya mirip-mirip ya here sama here I'm here kalau disini itu here here I'm I am here kalau mendengar itu here here ada penekanan di here gitu ya kalau here itu cuma here aja I'm here bright sunny sunny itu cerah bright itu lebih kepada terang bright itu mbak Maya jadi kalau shiny itu bukan shiny ya sunny sunny bukan shiny ya shiny itu berkilau kalau sunny itu cerah jadi sun asal kata dari sun atau matahari itu cerah ya mendapat banyak cahaya kalau sunny cerah tapi kalau bright itu terang kayak star star atau bintang the bright star bintang yang terang gitu loh sunshine ya itu matahari cahaya matahari ya begitu mbak ya suni suni atau sunny itu artinya cerah tidak berawan mendapatkan banyak cahaya wow it's sunny day time to go to beach ya time to go to beach waktunya untuk pergi ke pantai kalau kalau boleh kan gitu jadi kalau misalkan sunny the day is sunny sunny day itu udah perginya ke pantai berjemur kalau misalkan rainy kan itu hujan rintik air hujan windy itu berangin cloudy itu mendung nah kira-kira cuaca apa yang pantas di taiwan saat ini pasti berbeda-beda kan kalau di tepe sekarang sedang shiny eh rainy rainy ya sedang hujan barangkali di daerah selatan atau daerah utara timur barat ada yang sunny cloudy atau mild sini ya gimana chili cold coldy coldy itu sama ya artinya mbak dingin chili itu lebih kepada it's chilly here it's chilly here dingin di sini ya it's chilly here it's cold here oke kalau cold itu biasanya lebih kepada udara di pegunungan cold kalau chili kalau chili biasanya hanya anginnya gitu ya anginnya chili atau udaranya sejuk gitu drizzle ya ini luar biasa ya kosa katanya saya juga baru jarang dipakai gitu ya grimis ya drizzle itu drizzle itu grimis rujanya rintik-rintik itu drizzle drizzle all day all day ya it's drizzle all day grimis panjang hari ini breezy it's drizzle all the day grimis di sini grimis gitu ya grimis mengundang seperti itu baik ada pertanyaan mengenai adjektif jadi teman-teman bisa ada bayangan irenin drizzle Itu sama aja. Sama enggak? Apa? Rain? Rain is drizzling. Drizzling gimana? Oh, the rain is drizzling. The rain. Oh, the rain. Ya, drizzling itu, drizzle itu adalah noun, kata benda sebenarnya. Jadi, bukan verb, bukan kata sifat. Ya, jadi drizzle, drizzle. Itu, drizzle itu atau grimisnya, hujan, hujannya grimis. Itu kata benda itu, drizzle itu kata benda. Jadi, the rain is drizzling. Hujannya grimis. Nah, itu. The rain is drizzle, gitu ya. Itu yang tepat, gitu ya. Karena enggak bisa pakai drizzling, ya. Sedang geruh hujan. Yang ada, The weather is raining. Outside. Raining outside. Yes, yes. Ya. Kadang, kata, kata benda bisa. Seperti rain, itu kan sebenarnya kata benda. Noun or verb. Jadi, kadang-kadang bisa raining, dan bisa rain aja. Jadi, enggak semua, ya, tergantung fungsinya sebenarnya. Tergantung fungsinya. Yes, itu kata kerja. Ya, betul, Mbak Nila. Yes, you are correct. The shoes is black. Ya. Sepatunya, hitam. I have The pairs, ya. I have I have One pair Of black shoes. Oke, ada pertanyaan lagi di adjektif ini? Satu sifat. Silahkan. Ada pertanyaan. Oke, kalau adjektif tidak ada pertanyaan, kita Break sebentar, ya. 5 menit saja, ya. Boleh? Saya minta waktu 5 menit. Kita break sebentar, ya. Istirahat. Istirahat dulu. Oke. Silahkan kalau ingin ke belakang atau minum, ya. Waduh, baru mandi, nih, malam-malam. Ya, oke. Silahkan, ya. 5 menit. Ya, jajan dulu, jajan dulu. Keluar, ya. Silahkan. Ya, rehat 5 menit, ya. Rehat dulu 5 menit. Oke, jangan telat nanti masuknya, nih. Jangan keluar beneran. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Okay. 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 Dengan kategori how, bagaimana, easily, secara, mudah, dengan mudah, happily, dengan bahagia, loudly, dengan keras, quickly, dengan cepat, quietly, dengan tenang, sadly, dengan sedih, silently, dengan diam, slowly, dengan perlahan. Itu, how it works, contohnya ya, easily, jadi, bagaimana, gambar itu diselesaikan, misalkan ya, misalkan, pekerjaan itu diselesaikan dengan mudah, berarti, the job, is finished, easily. The job, finished, easily. Jadi, pekerjaan selesai dengan mudah. Kemudian, happily, dengan bahagia. Nah, itu keren lagi ya, Mbak Dewi ya. Itu sudah masuk ke taraf yang lebih maju. Bagaimana, the job was done, was done, easily. Bagaimana suatu kerjaan diselesaikan dengan mudah. Was done, was done, was done, was done, easily. Quickly. The bird fly, very quickly. Quietly. Please, be quietly in this room. Be quiet ya, kalau itu ya. Salah, bukan seperti itu. Quietly. Ujian dilaksanakan dengan tenang. Ujian dilaksanakan dengan cepat. Nah, today I'm very happily. I'm very happy. Itu saja, today happily ya. Kurang tepat, Mbak Maya. Yang lebih tepat, itu adalah today I'm very happy. Happy saja. Atau, misalkan, hari ini berlangsung secara bahagia. Ya. Ya. Jadi. Yes Nah, good ya Mbak Lina, bagus Good, your example Mana Mbak TNT I want to go in your Oh, ya With slowly Gak usah, gak usah pake with ya Gak usah pake with Pada ketawa ini Kalau ada easily Happily, itu gak usah pake with Karena itu sudah Artinya sudah dengan ya Easily, dengan mudah Happily, dengan bahagia Loudly, dengan keras Li disini itu dengan Ya, he learn Quickly, ya Dia belajar dengan cepat Yes Good Ya, Mbak Jayanti Kurang sedikit With-nya Gak usah dipake ya Slowly saja langsung Nah Please keep silent Silent aja Gak usah pake silently lagi ya Keep silent Keep silent Please keep silent Everyone I want to go Apa misalnya I'm going to learn I want to learn Please I want to study I want to study Please keep silent I want to study Nah, gitu Disuruh Mbak Mia Silent katanya Keep silent I want to study Ya Oke, good Itu kepada how Adverbnya ya Kata keterangannya Oke, sekarang ke How often Seberapa sering sih Frequensinya Seberapa sering sih Gitu ya Ya, the place is very silent Ya Atau misalnya The meeting Was done Silently Was finished Silently Misalkan Meeting ya Pertemuan itu Diakhiri secara Atau diakhiri dengan Sepi ya Senyap Silently Oke Atau perjalanan hidup Diakhiri dengan Kesedihan Sadly She went to break your Too often Ya, ini contoh ke Often How often Seberapa sering sih Gitu ya Nah, ini ada frekuensinya Dari mulai selalu Sampai never Mana ya Nah, ini adverb of frequency Jadi How often Disini Itu saya akan jelaskan Secara detil Ada disini ya Adverb of frequency Bisa dilihat disini Teman-teman Kelihatan kan gambarnya Adverb of frequency Ya Ya How often You go to library In a week Ya How often How often Ya I never give up For studying To study ya I never give up To study Gitu ya I never I never give up Kalau pakai for Itu biasanya pakai Ink ya For studying Oke, kelihatan Good Baik Nah, disini ada presentase Mengenai frekuensi ya Contohnya Always Itu adalah 100% Maksudnya 100% adalah Selalu Ya Selalu Nah, contohnya seperti ini I always study after class Saya selalu belajar Setelah Selesai Sekolah Setelah beres kelas Nah, itu I always study after class Nah, itu ya Kemudian Usually 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 itu Usually Bacanya ya Hiasanya I usually walk To work I always study after work Oke, good Good, itu ya Good banget Tapi biasanya Usually Usually Contohnya ini ada lagi Baca ya Coba baca I usually walk To work Saya biasanya jalan Untuk ke Kantor Untuk bekerja ya Kalau kerja saya Biasanya Berjalan kaki Itu artinya ya Ya I usually fall asleep On class In the class In the class Yes Oke Biasanya tertidur Di Dalam Kelas Hello Can you hear me guys I cannot Hear your voice I cannot hear your voice I cannot hear your voice Sampai Sampai Usually I usually I usually walk To work Saya biasanya berjalan Saya bekerja Itu biasanya berjalan Maksudnya seperti itu Baik Itu presentasinya adalah 90% Ke arah Selalu ya Nah kemudian Nah kemudian Ada normally Generally Secara normal Atau Secara umum Itu normally I normally Get Good Marks Saya umumnya Mendapatkan Tanda yang Baik Atau prestasi Yang baik Good marks Ya I usually Drink milk For breakfast Ya Before Go to bed Misalkan boleh I usually eat Using Chopstick Ya I usually Drink milk Before Breakfast Oke Oke Generally I normally Get Good marks Oke Sekarang Often Often itu Gak ada Oftenly ya Adanya Frequently I oftenly Itu gak ada Oftenly itu gak ada I often Saya Sering Tapi Seringnya Seberapa sering Nah itu ada Presentasinya 70% Ya Perlu diperhatikan Cuman 70% I often Read in the bed At night I often read I often watch The Korean movie Every night I often watch The Korean movie After Study After Study Ya Saya selalu Nonton Saya sering Nonton Film Korea Setelah Belajar Itu contoh ya Contoh ya Sampai saja Oke Kemudian Ada Sometimes Oke Kadang ya Kadang Kadang sering Kadang Tidak Tidak pernah Itu kadang Kadang Sometimes I sometimes Sing In the shower Nah ini Saya kadang-kadang Nyanyi Di kamar mandi Contohnya gitu Contohnya gitu I buy food For lunch Oke I'm often Watching movie Comedy After work Oke Good Good activities Without Subtype Capital Nah itu jadi Cara belajar Bahasa Inggris Bagus ya Nonton movie Tapi Kalau bisa Diulangi lagi Tapi Tanpa Subtitle Atau terjemahan Kalau filmnya Film Barat Kalau filmnya Indonesia Itu Tidak usah Pakai terjemahan Lagi Gitu Not anymore Sir Unless Nesun B Oke Sometimes I cook For dinner Okay Good Sometimes Tapi ya I sometimes Cannot sleep After drink coffee In the afternoon Yeah Hmm Yeah Okay Next Occasionally Ya Kadang ya Kadang jarang-jarang Sekalilah ya I occasionally Go to bed Late Saya jarang telat Nih Saya pokoknya Jarang terlambat Untuk Pergi ke Tidur Untuk pergi tidur Gitu I occasionally Go to bed Late Jadi Itu kalimatnya Balak-balik ya I occasionally Go to bed Late Saya jarang Pergi ke tempat tidur Telat Jadi maksudnya Rajin Gitu ya Ngomong rajin Tapi Dinegatifkan dulu Terus kemudian Dipositifkan Yes Yes Good effort I sometimes Bring my grandmother Go outside Ya Having stroll Ya I sometimes Having stroll With my Grandmother Jalan-jalan Jalan-jalan Dinegatifkan itu Having stroll Having stroll I'm having stroll Ya Take a stroll Ya I'm having stroll Boleh Pergi yang huruf Gak bisa diketip Pak Oh error Oke Gak apa-apa Baik Kita lanjutkan Seldom Seldom Itu jarang sekali I seldom Put salt On my food Nah ini bagi yang Tidak suka Garam Itu ungkapannya I seldom Put salt On my food Food Ya Jadi saya Jarang sekali Memakai garam Atau menaruh garam Di Makanan saya Jadi makanannya Asrep Asrep Apa bahasa Indonesia Sepah I seldom Go to market Ya Saya kadang-kadang Pergi ke Pasar Oke Ini Yang lainnya Gak ada suaranya Ya Ayo dong Yang lainnya dong Bersuara Saya ingin dengar Opini anda Untuk Terima kasih. 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 contoh pada gambar ini preposition of place atau position ini saya dari ambil dari bahasa mana ini bahasa Spanyol ada arriba, detras, entre cerca, dentro al lado, debajo itu bahasa Spanyol kalau tidak salah ini ini bahasa Spanyol, ini tidak usah diindahkan saya cuma mengambil gambar saja untuk istilahnya untuk gambaran waduh, mikir keras oke oke, the cat is on the table di atas ya on di atas di atas aduh, saya tidak bisa menulis ini di atas oke kemudian kemudian kita berbicara tentang cat lagi the cat is behind the computer behind itu di belakang di belakang nah, oke behind, di belakang kemudian kemudian between itu di antara the tv tv is located in between cat and dog di antara kemudian under the dog is sitting under umbrella the dog is sitting under umbrella anjing sedang duduk di bawah payung oke near dekat underground itu di bawah ya sama di bawah tanah underground oke kemudian near itu dekat in itu di dalam next to itu sebelah sebelah desk oke near with you the dog near in the glass ya near dekat denganmu the window near the dog the dog is near the window he's sitting near the window oke you can sit next to me ya sebelah saya beside itu beside boleh ya mbak gak apa-apa simak aja ya mbak simak saja oke in the cat is sitting in the box kucing sedang duduk di dalam kardus box oke ya itu ada preposition of place oke teman-teman tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan silahkan 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 bertanya yang yang at apa at maksudnya at maksudnya gimana at oke ini dulu aja ini dulu ya ini kalau tidak ada pertanyaan nanti ke preposition of location and preposition of time ini preposition of place ya beda lagi betul ya oke tidak ada pertanyaan oke baik kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke preposition of time and preposition of location oke nah ini dia disini ada preposisi yang menjelaskan tentang waktu ada preposisi yang menjelaskan tentang lokasi baik ada tiga preposition nya preposition in on dan at oke kita menjelaskan tentang lokasi dulu ya oke lokasi atau location kapan kita menggunakan in yaitu pada saat yang kita jelaskan itu lebih besar lokasinya ya contohnya england itu sebuah negara jadi adalah in england sebuah negara in london sebuah kota in chinatown ya itu in kemudian lebih khususnya lagi on the streets on the avenues street avenues itu adalah jalan sama-sama jalannya street itu lebih kepada jalan yang bisa dilalui mobil ada pembatas di tengahnya avenue itu jalan besar yang bisa dilalui dua arah road itu jalan antar provinsi seperti itu lebih lebih besar lagi jadi more specific lebih specific disebutkan kalau on ya on oxford street on the corner on the corner on the corner position oke kemudian at at itu very very specific di mana 734 oxford street at the store at the supermarket at the department store itu menjelaskan tentang address address alamat sudah alamat lengkapnya ya desa kecamatan bahkan nomor rumahnya itu itu pakai at i live in misalkan i live in taipei tapi ketika jadi on i live on kilung kilung road tapi ketika jadi at i live at kilung road section 2 number 275 misalkan ya mbak mungkin karena hujan ya ya contohnya seperti itu ya teman-teman ada pertanyaan mengenai location ada pertanyaan reposition of location ada pertanyaan enggak silahkan silahkan bertanya oke ya hello ini teman-teman kemana ya hello anybody there mbak maya mbak lina mbak dewi mbak alfian mbak fitri mbak nila mbak nona mbak muti mbak afu saya sebutin satu-satu mbak mia mbak atun mbak jayanti mbak deste mbak wina mbak siti mbak cainas mbak neneng oke ya ya in boleh boleh in itu kan di on di at juga di cuman kegunaannya kalau di preposition of location itu ada masing-masingnya in in England in London in Chinatown in Taipei in Taiwan in different languages ya different yes itu bisa boleh no problem ya oke silahkan dicatat mbak atau nanti copyannya silahkan ya diputar ulang oke katanya suruh nyimak ya betul i live in Taoyuan county county ya county bukan country country itu negara kalau county itu seperti kota ya county provinsi semacam kabupaten county itu semacam kabupaten daerah tingkat dua itu country in outer space ya at the right moment wilayah ya ya jangan bingung-bingung mbak Maya country itu adalah negara county itu adalah kabupaten daerah tingkat dua dati dua ya kabupaten atau kota county atau city apa bedanya good question oke istilahnya kalau county county itu lebih kepala kabupaten kalau city itu kota besar nah jadi kabupaten itu county bukan deso ya bukan ya tapi county 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 ke kabupaten maksudnya kalau deso itu village desa kalau kecamatan disini district district office nah itu kantor kecamatan sub district wilayah gitu ya district wilayah section section itu seksi ya urusan atau belahan yeah i live at one floor number 48 one one street tatong district new taipei taipei city distrik taipei city ya boleh itu distrik country taiwan county itu sinju ya city nya sinpeng ya kota besarnya ya ya seperti itu section ya bentar section dalam hal ini adalah kan kalau di luar negeri itu lebih modern sebenarnya pembagian wilayahnya jadi wilayah pembagian wilayah itu biasanya di ditandai dengan per blok ya misalkan blok 1 blok 2 blok 3 nah cuman di taiwan ini bukan blok tapi section jadi section 1 section 2 section 3 itu sama dengan blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 gitu blok ya ada blok timur blok selatan blok utara cuman kalau di di taiwan itu lebih canggih maksudnya lebih modern jadi kepada section kalau di indo kan blok mana blok soka blok karanganyar blok apa gitu kan nah tapi kalau di kota besar seperti taiwan itu blok itu namanya section oke 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 ya ku RTRW kayaknya disini gak ada karena taiwan kan negaranya kecil jadi hanya sampai kecamatan saja sepertinya ya ya di Indonesia karena luas jadi ada RW dan RT RT dan RW ya gak ada gak ada hanya langsung distrik ya distrik oke saya jelaskan kalau lane sama street oke baik ya lane lane itu lebih daripada street lebih kecil daripada street oke kalau section kan block section itu terdiri dari beberapa street street terdiri daripada beberapa lane lane itu kalau di istilahkan di itu gang sebenarnya gang gang yang hanya dilalui satu mobil atau dua mobil tapi ngepas itu lane lane itu gang ya kalau pengertiannya di sini loh pengertian di taiwan karena saya lihat lane itu kecil kecil gitu ya kayak gang kalau di indonya itu tapi gang di taiwan kan bisa masuk dua mobil bisa masuk satu mobil gitu jalan kecil jalur pedesaan nah itu gang gitu nggak punya jalur tengahnya ya gang gang juga di sini bagus-bagus ya sudah di hot mix asfal bagus halus seperti itu ya ya betul avenue 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 itu jalan raya jalan besar jalan besar kalau avenue avenue nah itu jalan besar biasanya ada pembatas jalan di tengahnya nah itu avenue di tengah di tengahnya PSnya ada pembatas atau separator namanya separator separator kalau di bahasa inggris di inggris apa istilahnya avenue kalau di inggris tapi kalau di Amerika boulevard kalau tidak salah itu sama artinya jalan besar besar atau jalan raya baik kita lanjutkan ke time preposition of time oke time juga menggunakan in in digunakan ketika menjelaskan centuries atau abad di 18th centuries centuries ya abad ke 18 in decades dekade ya boulevard itu lagunya siapa ya siapa ya boulevard boulevard of broken dream kalau tidak salah green day green day kalau tidak salah lagunya green day green day boulevard of broken dream itu ya oke dekade ya kalau preposition of time itu ada in in menjelaskan tentang dekade years months weeks oke batisannya sampai weeks ya itu di menggunakan in oke ketika sudah berbicara tentang hari itu menggunakan on hari atau bulan boleh in may atau disebutkan on on may 7th 1964 on my birthday on friday on the weekend oke seperti itu kemudian ada yang lebih kecil lagi preposition of time yang menunjukkan jam yaitu 7am at 7am at night nah bukan in the night kecuali night 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 itu khusus dia khusus menggunakan at night kalau siang in the afternoon in the afternoon in the morning in the evening tapi kalau malam itu at night itu kenapa itu sedaturannya begitu oke hours talking about hours at 5pm night 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 oh ini apa gak ada bedanya itu night itu gak ada artinya nite itu gak ada artinya itu bahasa gaul aja night and night gak ada nite gak ada artinya ya slang bahasa slang ngeen bahasa gaul oke oke guys ada pertanyaan lagi silahkan preposition of location and preposition of time do you have any question please raise your hand and give your more chance to others ya oke mbak alfian moment 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 bukan moment at home yes something like that preposition of place preposition of location at home in the afternoon in the classroom in the classroom in the classroom ok guys do you have any questions about the preposition adverb and adjective please raise your hand in on add itu bisa untuk menyatakan ukuran tidak kalau bisa contohnya apa ukuran 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 ada yang bisa kasih contoh in itu kan preposition menyatakan menyatakan ok noun ya jadi gini preposition ya jadi contohnya contohnya the crocodiles the crocodiles has two five zero centimeters in length nah jadi jadi the crocodile bodies bodies ya the crocodile body has 250 cm in length. Jadi maksudnya menjelaskan tentang panjangnya. Oke, panjangnya. Nah, contohnya gitu. Gitu, Pak Lina. Gitu maksudnya. Atau contohnya apa? Misalkan ular per gajah ya. The elephant has 1,500 pounds in weight. Nah, baik. Contohnya seperti itu. Mbak Lina Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Silahkan teman-teman bertanya. LBS itu pounds. Pounds ya. Pounds. LBS itu. Itu ukuran standar Amerika itu ya. Pounds. Untuk ukuran berat. Weight. Body weight. Body weight. The elephant has a body weight 100-500 pounds in weight. Potato. ini tuh Pounds, itu LBS. 1 LBS atau 1 kg, 1 kg sama dengan 2 LBS. Jadi setengah kilo, 1 pound itu setengah kilo. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke, kalau tidak ada. Nah, ini contoh kalimatnya. Iya, ini pada kemana? Pada capek tidur kali ya. Ya, sudah deh. Satu kali lagi, ini satu materi lagi. Maksudnya satu kembasan lagi. Ini contohnya saja. Baik, ini contoh dari preposition of location. Preposition of position ya. Nah, oke, disini. The park is across from the school. The park is across ya. Across. Jadi disebrang ya. Jadi taman itu disebrang sekolahan. Seperti itu. Kemudian ada bank disini. The bank is between the post office and the restaurant. Ada post office disini. Ada restoran di kanannya. Jadi between. Ya, between. Di antara. Kemudian. The pharmacy is next to the bookstore. Ya. Apotek itu sebelah dari toko buku. Sebelahnya toko buku. Kemudian. The bus stop is on the corner. Di tempat pemberhentian bus itu ada di sisi. Di pojok. Di pojok jalan ya. Oke. Kemudian. The museum is near to the hotel. Oke, nih hotelnya. Ini museumnya. Jadi dekat ya. Ya. Is near the hotel. On the corner. Ya. At corner. Itu lebih tepat ya. At corner. Bukan at the corner. Kalau pakai de itu artikelnya pakai on ya. On the corner. Tapi kalau cornernya aja. Itu pakai at corner. Kenapa pakai de? Karena disitu ada artikel bahwa. Cornernya itu ada banyak. Jadi de. Corner. Salah satu dari corner disitu. Gitu loh. Kalau cuma ada corner satu disitu berarti at corner. Jadi hanya ada satu tujuan corner atau pojok. Sudutnya. Tapi kalau disitu ada banyak corner atau sudutnya. Berarti itu pakai de. Karena menunjukkan banyak ya. At the corner. In the corner. Oke. Seperti itu. Baik. Kemudian ada the airport is far from town. Bandara itu jauh. Jauh dari kota. Seperti itu. Baik. Seperti itu mbak. Pertemuan malam hari ini. Lengkap sudah ya. Pembahasan pertama kita. Mengenai what makes a complete sentence. Saya belum menjelaskan mengenai apa itu verb, subject, dan predikat. Mungkin minggu depan saya akan membahasnya ya. Oke. Baik. Saya rasa pertemuan malam hari ini disini saja. Cukup sekian. Ya. Apabila ada pertanyaan silahkan inbox. Baik. Thank you very much guys for attending here. Thank you so much for your participation here. In the classroom. You are very active. You are very active. Exaggerate. Okay. Thank you very much. See you next week. At the same time. At the same place. In your place. Okay. Thank you. See you next week. And have a nice day. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Bye-bye. 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 Terima kasih.